Sebenarnya ada aturan umum alhamidana pasal 296 itu menjelaskan bahwa saat ini undang-undang mengenai perdagangan orang masih sebatas mengatur dan undang-undang perlindungan anak serta pornografi dimana hingga saat ini undang-undang khusus terkait trafficking belum ada sama sekali. Dalam perkara perdagangan orang Yusron menyampaikan bahwa para mucikarinya yang nantinya akan dijerat dengan hukum yang ada dimana mucikari ataupun germo yang menyediakan orang untuk dijual ke pihak lain akan dijerat dengan pasal 296 KUHB. Dengan ancaman pidana kepelakunya yakni maksimal 1 tahun 4 bulan pidana penjara. Ya selama ini kan Indonesia belum punya undang-undang khusus mengenai trafficking. Yang ada kan undang-undang perdagangan orang, undang-undang perlindungan anak, undang-undang pornografi. Tapi yang menyangkut dalam hal ini trafficking itu kan ada pelaku mucikari dan ada obyeknya yang dijual yaitu maaf perempuan. Kadang-kadang perempuan sendiri yang minta dicarikan oleh mucikari teman kencan. Kalau ini yang terjadi tetap yang jadi tersangka itu adalah mucikarinya. Berarti untuk korban sendiri ini seumama dia jual ataupun dia meminta jual gak bisa ditanya? Saya tidak mengatakan itu korban. Bagaimanapun juga undang-undang pidana itu tetap melindungi korban. Ini bukan korban saya katakan. Dua-duanya itu pelaku. Yusron menambahkan terdapat fakta menarik dalam kasus prostitusi dimana para pelaku dalam hal ini orang yang minta dijual oleh sigermo ataupun mucikari tidak pernah tersesat dan dihukum pidana. Padahal kenyataannya mereka juga mendapatkan hasil dari perbuatan tersebut. Agar semua pelaku bisa terseret, Yusron berharap undang-undang terkait trafficking yang baru harus dibuat sesegera mungkin. Sehingga bagi siapa saja yang terlibat harus dihukum seadil-adilnya.